Baramaharani Jilid 14. Melawan Kok Sipiau lagi. Hoa Tian Hang kenali suara itu sebagai suara dari Oh Sem, ia tahu pastilah Giyok Teng Hujien sudah mengacau di luar, hatinya jadi amat gelisah. Pikirnya, orang itu tak bisa membedakan yang mana serius yang mana tidak, seharusnya aku tidak ajak dia datang kemari berpikir sampai di situ tubuhnya segera meloncat bangun dari atas pembaringan dan sekalian menyarat tubuh pekun Giyok hingga terbangun pula dari atas ranjang, tangan kanannya berputar membetot kembali tangannya, sementara jari tangannya bagaikan tombak menotok ke atas tubuh lawan. Pekun Giyok ayunkan tangan kirinya berulang kali, di tengah kegelapan kedua orang itu laksana kilat saling menyerang sebanyak tiga jurus. Mendadak terdengar Oh Sem lari menghampiri pintu kamar sambil teriaknya. Nona, apakah kau berada di dalam kamar Hoa Tian Hang semakin gugup, tangan kanannya kembali kena dicengkeram oleh pekun Giyok keras-keras. Aku tidak apa-apa, sahut gadis itu dengan napas tersengal, jangan lari ke sana kemari bikin berisik saja Nona Adam musuh berhasil menyusup ke dalam, orang itu melepaskan api dan membuat keonaran, hingga kini orangnya belum tertangkap, aku sudah tahu. Oh Sem mengiakan berulang kali, lewat beberapa saat kemudian ia baru berlalu dari sana. Jelas perubahan yang terjadi di dalam kamar telah diketahui pihak luar, hanya saja sebelum mendapat perintah dari pekun Giyok mereka tak berani sembarangan masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Sementara itu Hoa Tian Hang serta pekun Giyok masih berdiri saling berhadapan dengan masing-masing pihak mencekat pergelangan lawannya, kedua belah pihak dapat mendengar detak jantung masing-masing dan saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Begini terus keadaannya bukanlah suatu tindakan yang benar pikir Hoa Tian Hang dalam hati, lebih baik kuajukan pertanyaanku kemudian cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Setelah mengambil keputusan, ia segera bertanya dengan suara mendalam, dimanakah Chen Pek Cuan Kautoh tidak serahkan orang itu kepadaku, dari mana aku bisa tahu, setengah tahun terakhir apakah ada orang datang ke Gunung Tai Pasan untuk mencari diriku ada, sahup pekun Giyok setelah tertegun sejenak. Hoa Tian Hang jadi terperanjat, dengan berangasan segera serunya, siapa pria atau perempuan heeh, heeh, tentu saja perempuan Hoa Tian semakin gelisah kelima jarinya semakin kencang mencengkeram pergelangan orang, teriaknya dengan gusar, cepat jawab. Siapa yang telah mencari aku seketika pekun Giyok merasakan tulang pergelangannya jadi sakit seperti mau patah, ia menjerit tertahan dan tanpa terasa jatuh terkulai dalam pelukan si anak muda itu, jawabnya lirih, Sin Wan Hang, Sin Wan Hang kenapa tanya Hoa Tian Hang tertegun? Sin Wan Hang datang ke markas mencari dirimu, ia telah kubunuh kalau dia bilang ibuku mungkin aku masih percaya, batin pemuda tersebut, kalau bilang Cici Wan Hang, sudah terang ia cuma ngacobelo belaka segera tanyanya lebih jauh, kecuali dia, apakah masih ada orang yang datang mencari diriku? Masih tiga ekor harimau dari keluarga Tiong pun sudah kubunuh fuuh umongan setan yang tak genah. Pergelangannya segera dibalik melepaskan diri dari-dari cekalan orang, kemudian putar badan dan coba menerjang keluar lewat pintu. Pekun Giyok jadi kebingungan dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, tapi ia tak ingin melepaskan dirinya dengan begitu saja di tengah kegelapan tubuhnya segera menerjang ke depan menghadang di depan pintu. Kau mau apa tegur Hoa Tian Hong? Pekun Giyok agak tertegun, kemudian jawabnya, aku ada perkataan hendak disampaikan, kepadamu besok tengah hari aku nantikan kedatanganmu di rumah makan kia ingelowu, kalau ada urusan kita bicarakan besok saja perasaan hati kaum gadis memang paling sukar diraba. Pekun Giyok sendiri pun tak mengerti apa sebabnya ia jadi begitu, melihat Hoa Tian Hong hendak pergi ia semakin tak rela melepaskannya begitu saja, tapi gadis ini pun merasa kehabisan daya untuk menahan dirinya. Dalam keadaan apa boleh buat, segera teriaknya lantang, siauleng, pasang lampu terdengar daya yang cilik itu mengiakan dari luar ruangan, cahaya lampu segera berkilat menerobos masuk lewat celah dua pintu. Dalam pada itu suara pencarian yang berlangsung di tempat luar belum berhenti, setelah Pekun Giyok buka pintu siauleng sambil membawa lampu lentera berjalan masuk ke dalam, sinar matanya berputar menyapu sekejap sekeliling ruangan itu, ketika secara mendadak menjumpai Hoa Tian Hong berada di dalam kamar, sepasang matanya kontan berbelalak lebar, ia tata pemuda itu tak berkedip. Hoa Tian Hong pada saat ini bukan Hong poseng tempo dulu bukan saja wajahnya tampan dan tubuhnya keren, wajahnya terceming cahaya yang amat gagah. Kegagahan semacam ini paling gampang melumarkan hati kaum gadis dan paling mudah membuat lawan jenisnya jatuh hati kepadanya. Hoa Tian Hong yang diawasi terus oleh siauleng maupun Pekun Giyok, lama-kelamaan jadi jengah sendiri. Sengaja ia keremkan wajahnya sambil menegur, apa sih yang kau lihat? Aku adalah Hong poseng yang tak berakal mati, di luar dugaan kalian semua bukan aduuh jerit siauleng sambil menepuk dada sendiri, aku kira siapa yang telah bergebrak dengan nona di dalam kamar, rupanya kau, ngaco belo. Ayuh enyah dari sini bentak Pekun Giyok marah. Siauleng tertawa cekikikan, ia letakkan lampu lentera itu di atas meja kemudian putar badan dan mengeloyor pergi. Oh Sam yang ikut menyelingap masuk ke dalam kamar, saat itu ikut melayang keluar pula dari ruangan tersebut. Pekun Giyok menutup pintu kembali, sambil bersandar di atas pintu ujarnya ketus, malam dua buta kau menyusup masuk ke dalam kamar tidurku, sebenarnya apa maksudmu Hoa Tian Hong tertawa dingin? Aku senang datang segera datang, kau mau apa Pekun Giyok menengus dingin, bibirnya bergerak seperti mau mengatakan sesuatu tapi akhirnya dibatalkan kembali. Hoa Tian Hong sendiri pun merasa tiada perkataan lain yang bisa dibicarakan lagi, setelah berdiri saling berhadapan beberapa saat lamanya pemuda itu segera maju ke depan dengan langkah lebar, katanya, aku mau pergi, bila ada urusan kita bicarakan besok pagi saja siapa yang datang bersamamu tegur Pekun Giyok sambil tetap menghadang di depan pintu kamar. Seandainya sekali hantam ku lancarkan sebuah pukulan dasyat, rasa ayah tidak sulit untuk membinasakan dirinya, cuma, pikir si anak muda itu ragu-ragu. Akhirnya ia tak tega dan menjawab dengan suara hambar, seorang sahabatku menunggu di luar ia tak enak ikut masuk ke sini. HRNMM Manusia macam apapun kau gauli, sindir Pekun Giyok sambil mencibirkan bibirnya. Makin hari kau semakin cabul, apakah tidak takut menjadi nama baik keluarga mu Hoa Tian Hong tahu yang dimaksud gadis ini pasti Giyok Teng Hu Jien, dengan alis berkerut ia segera tertawa dingin. Aku lihat ada baiknya kau kurangi sindiranmu terhadap orang lain, aku orang si Hoa merasa bahwa setiap tindakanku adalah jujur dan terbuka, siapa cabul siapa tidak aku punya pandangan sendiri, oh 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 jadi kau anggap aku Pekun Giyok adalah seorang perempuan cabul teriak gadis itu dengan wajah berubah. Aku tak mau penuli perempuan apakah dirimu itu, mendagak satu ingatan berkelebat pada benaknya, ia segera berpikir, buat apa aku bicarakan urusan yang tak berverguna dengan dirinya. Lebih baik membungkam saja, terdengar Pekun Giyok berkata lagi dengan suara dingin, jangan kau anggap pihak Tong Tian kau benar-benar mampu untuk melindungi keselamatanmu jika sungguh terjadi bentrokan, siapapun akan berusaha menghabisi jiwamu haaah, 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 tentang soal itu kau tak usah khawatir, nyawa toh milikku sendiri. Aku jauh lebih jelas menilai diriku sendiri daripada kau. Tanda petik. Mendadak terdengar suara bentakan-bentakan keras berkumandang datang dari tempat kejauhan, sepasang biji matuhu haa Tianhang segera berputar, katanya sambil tertawa, haaah, mereka sudah mulai bertempur. Aku mau tengok kesana dengan tenaga yang besar. Dia getarkan lengan kirinya sehingga membuat tubuh gadis itu terpental sejauh lima depa, buru-buru pemuda itu membuka pintu kamar dan kabur keluar. Pekun Giyok merasa gusar bercampur mendengkau sambil ikut mengejar keluar. Teriaknya gusar, biar siluman rase itu yang datang cari kemari. Hoa Tianhang pura-pura tidak mendengar. Ia pun tak menggubris bagaimana keadaan dari Giyok Teng Hu Jien, bagaikan bintang yang jatuh dari langit tubuhnya segera melayang keluar dari pekarangan dan selalu dari situ. Ketika tiba di pusat kota tiba-tiba dari arah belakang ia dengar ada orang menyusul datang, dengan cepat pemuda itu menoleh tampak Giyok Teng Hu Jien sambil membopong rase saljunya dengan senyum di kulun sedang menguntil di belakang tubuhnya. Hoa Tianhang tersenyum. Cici, di dalam sekte agama Tong Tiankau, sebenarnya apa jabatan buk pengawas dari 10 sektor, tidak kecil bukan? Benar pengawas dari 10 ketua sektor memang suatu kedudukan yang sangat terhormat, dengan jabatanmu itu pergi mengacau kantor cabang orang, apakah kau tidak malu ditertawakan oleh sesama sahabat Kang Ong Fui Bocah Kurang Ajar, kesemuanya ini bukankah gara-gara kau yang bikin Onar Hoa Tianhang tertawa nyaring, setibanya di perempatan jalan kedua orang itu berpisah, pemuda itu segera berangkat pulang ke rumah penginapannya. Setibanya di rumah penginapan, Hoa Tianhang membuka kamar tidur Ciong Lian Hek. Ia liah jago bercambang itu sedang duduk bersemedi sedang Xin Jiok Lian sudah terlelap tidur, maka ia pun kembali ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Semalam berlalu dengan secepatnya, hari kedua pagi-pagi sekali Hoa Tianhang telah bangun, sebelum ia turun dari pembaringan tiba-tiba Ciong Lian Hek berjalan masuk ke dalam kamar diikuti penerima tamu sisan dari perkumpulan Hong Imwe serta Ciawhong ketua kantor cabang kota Cio Ciu. Hoa Tianhang tahu bahwa urusan pasti luar biasa, buru-buru ia turun dari pembaringan dan menyapa kedua orang itu. Selesai memberi hormat dari sakunya Ciawhong ambil keluar sebuah kartu undangan merah yang besar dan diangsurkan ke tangan pemuda itu. Di atas kartu merah tadi tercantumlah beberapa huruf yang berbunyi demikian, hormat kami. Jin Hian ketua dari perkumpulan Hong Imwe terdengar Ciawhong berkata, sebetulnya ketua kami akan berkunjung sendiri kemari, tetapi berhubung masih banyak urusan yang harus diselesaikan maka sulit bagi beliau untuk berkunjung sendiri, karena itu aku sengaja diutus datang kemari untuk menyampaikan rasa kagum kami terhadap dirimu. Jin Hian adalah pemimpin dari suatu perkumpulan besar pikir Hoa Tianhang dalam hati, soal undangan walaupun enteng tapi gensinya luar biasa, belum lama aku terjun ke dalam dunia persilatan. Kalau berbicara menurut peraturan dunia persilatan, sepantasnya kalau akulah yang melakukan kunjungan kepadanya berpikir sampai di situ dia segera menjurah dan berkata, aku tiada berbudi dan berkemampuan, tidak berani ku harapkan kunjungan dari Jin Teng I, harap Ciawhong suka menyampaikan kepada ketua kalian, katakan saja besok sore aku pasti akan datang berkunjung ke kantor cabangmu untuk mengucapkan terima kasih kepada Jin Teng I, Ciawhong mengiakan beralang kali, setelah memberi hormat dia pun mohon pamit dan berlalu. Dari sikap maupun ada ucapannya yang begitu menghormat seakan-akan memperlihatkan bahwa dalam semalaman saja nilai Hoa Tianhang sudah meningkat berlipat-lipat ganda. Selesai sampan pagi, seorang pelayan muncul menyampaikan sebilah pedang baja. Ciawhong lian hek terima pedang itu sambil ujarnya, pedang ini sengaja ku suruh orang untuk membuatnya semalam, mumpung sekarang tak ada urusan, mari kita berlatih di luar kota. Hoa Tianhang merasa amat berterima kasih atas perhatian orang, sambil membawa serta Ciawhong liang mereka tinggalkan rumah penginapan dan menuju keluar kota. Di suatu tempat yang sungi, Hoa Tianhang terima pedang baja itu dan menimang duanya sebentar, lalu berkata, pedang baja milikku itu terbuat dari baja yang dilapisi besi murni, berat keseluruhannya mencapai 62 kati, aku rasa pedang ini jauh lebih kecil, beratnya hanya mencapai 33 kati dan merupakan separuh dari senjataku itu, entah cocok tidak bila kugunakan nanti baja yang tiap adalah benda yang tak termilai harganya, sekalipun ada uang juga belum tentu bisa dibeli. Senjata tajam keluaran dari kota Tseu Tseu sudah tersohor di seluruh kolong langit, bila kau mengatakan kurang bagus, ya apa boleh buat, tak mungkin mereka sanggup membuatkan yang lebih baik lagi, ia berpikir sebentar, lalu tambahnya, sekarang coba kau mainkan dulu ilmu pedangmu, aku pingin tahu sampai dimanakah kehebatannya, Hoa Tianhang tertawa, sambil memegang pedang baja itu dia maju ke tengah kalangan, setelah hening, sejenak kaki kirinya melangkah maju setindak ke muka, pedang di tangan kiri mengayun ke atas dan laksana kilat lancarkan sebuah babatan maut. Sereet desiran angin pedang bergema memekik telinga, suara dengungan akibat getaran getubuh pedang itu berbunyi nyaring dan tajam, seolah-olah pedang tersebut akan terpatah jadi beberapa bagian. Usahakan sekuat tenaga untuk mengatur hawa murnimu seru Ciyong Lian Hek dengan suara dalam. Hoa Tianhang menyadari bahwa pedang baja itu tak kuat menahan getaran hawa murninya, sekuat tenaga ia berusaha membendung penggunaan hawa murninya yang hebat dengan sangat hati-hati setiap babatan dilancarkan. Jumlah jurus dalam ilmu pedangnya itu hanya enam gerakan belaka, walaupun Hoa Tianhang mainkan dengan gerakan lambat namun dalam sekejap seluruh gerakan itu telah selesai dimainkan. Hoa Tianhang pun tarik kembali pedangnya sambil berdiri keren, ujarnya, Tiam Pua adalah seorang ahli pedang kenamaan, kau tak usah sangka-sangka terhadap diriku Tukas Ciyong Lian Hek sambil goyangkan tangannya, aku adalah seorang manusia yang sudah mati separuh, selama kau ada niat untuk mengatur dunia persilatan maka aku akan menjadikan diri untuk membantu usahamu dalam dunia kangong, tak ada perbedaan. Tingkat kaum menghiong tak ada perbedaan usia, kita tak usah guberis apakah itu Ciam Pue atau Boam Pue, selama kau berani meneriakan keadilan dalam dunia persilatan aku akan selalu mendukung cita-citamu. Setiap orang berusaha dan berjuang menurut kemampuan masing-masing, siapapun tidak mengurusi satu sama lainnya, bukankah begitu jauh lebih bagus Hoa Tianhang merasa sangat terharus sehingga tanpa terasa air malah jatuh percucuran membasai pipinya, buru-buru ia berseru, baiklah, akan ku latih kembali dengan seksama, mungkin karena sudah lama, ilmu itu tersiasia kesaktiannya serta kemujijatan gerakan jurus ilmu pedang itu sendiri. Asalkah suka berlatih giat hingga pedang yang enteng itu dapat kau gunakan untuk melawan musuh tanpa berhasil dipatahkan lawan, maka tenaga dalammu berarti telah memperoleh kemajuan satu tingkat mendengar perkataan Hoa Tianhang jadi tertegun. Selama ini belum pernah aku memikirkan soal itu, sedikit pun tidak salah. Seandainya sekarang aku berlatih dengan memakai pedang ini, kemudian ganti memakai pedang biasa, bukanlah selanjutnya aku berlatih dengan memakai pedang bambu atau pedang kayu. Dasar belajar silat rupanya satu sama lain adalah sama dan tidak jauh bedanya. Ucapan tepat sekali jago pertambangan sangat membenarkan. Tempo dulu Hoa Tianhang sendiri pun pernah merasakan, dengan hanya andalkan sebuah jurus pukulan Kun Siu Chi Tau saja tidak cukup baginya untuk menghadapi para jago lihai dengan ilmu silat yang beraneka ragam, tapi berhubung pedang bajanya telah ditahan oleh Chiulit Bong dan ia tidak berhasil menemukan senjata tajam yang cocok banyaknya, maka persoalan itu untuk sementara waktu terbengkalai. Sekarang setelah disadarkan kembali oleh Chiung Liang Hek, ia baru sadar bahwa senjata tajam bukanlah masalah yang penting, asal dia melatih diri dengan giat maka akhirnya menggunakan senjata tajam macam apapun tak ada bedanya satu sama lain. Tanpa terasa semangat segera berkobar, niat untuk melatih diri pun semakin menebal. Sekali lagi ia pesang kuda dua dan mengulangi kembali permainan ilmu pedangnya, tapi berhubung penggunaan hawa murni yang tidak sesuai bisa mengakibatkan patahnya pedang bajanya itu maka meskipun gerakannya dilakukan sangat lambat pemuda itu justru merasa semakin payah baru berlatih beberapa saat sekujur badannya telah basah kuyuk oleh keringat. Selama ini Chin Giyok Liyong hanya duduk di sisi kalangan dengan pandangan mendorong dan bodoh, sedangkan Chin Giyok Liyong pusatkan seluruh perhatiannya menyaksikan permainan pedang pemuda itu, sesaat kemudian tiba-tiba ia angkat kepala dan berpaling ke arah tembok kota. Kiranya di antara lekukan tembok kota duduklah seorang kakek tua yang gemuk pendek dan berwajah merah bercahaya sedang mengawasi Hoa Tianhang berlatih pedang, tatkala Chin Giyok Liyong menoleh ke arahnya, kakek gemuk itu segera menggerakkan bibirnya membisikkan sesuatu dengan ilmu menyampaikan suara, kemudian perhatiannya dicurahkan kembali ke arah permainan pedang si anak muda itu. Setelah berlatih kurang lebih satu jam kemudian, Sekujur badan Hoa Tianhang telah basah kuyuk oleh air keringat, napasnya tersengkau dua bagaikan kerbau ketika itulah mendadak kakek gemuk di atas tembok kota itu menyentilkan sebutir batu kerikil menghantam ujung pedang baja di tangan Hoa Tianhang. Sementara itu seluruh perhatian yang dimiliki si anak muda itu sedang dicurahkan dalam permainan jurus pedangnya, begitu merasakan datangnya ancaman dari luar, hawa murninya segera disalurkan semakin hebat menelusuri tubuh pedang itu. Kering diiringi suara dempingan nyaring, pedang baja yang besar dan kasar itu seketika putus jadi 4.50 potongan kecil dan berjeceran di seluruh angkasa Hoa Tianhang yang sedang pusatkan seluruh perbatiannya berlatih ilmu pedang hingga berada dalam keadaan lupa diri, sewaktu melihat pedang bajanya secara tiba-tiba tergetar patah jadi amat terperanjat, tubuhnya dengan tangkas berkelit ke samping. Meloloskan diri dari sambitan kutungan pedang itu, sedang matanya dengan tajam menyapu sekeliling tempat itu mencari asal datangnya serangan bokongan itu. Rupanya si kakek gemuk yang berada di atas tembok kota itu tiada maksud berjumpa dengan pemuda itu, badannya dengan cepat menyusup ke bawah dan menyembunyikan diri di balik tembok kota. Dalam pada itu Ciong Lian Hek telah maju menghampiri dirinya sambil berkata, nanti aku akan suruh ahli besi buatkan sebilah pedang lagi untukmu, kini sudah mendekati tengah hari, bagaimana dengan racun teratai yang mengeram di dalam tubuhmu sesudah bergaul agak lama dengan jago buntung isi, lama-kelamaan Hoa Tianhang sudah lupa dengan kebiasaannya, melihat wajahnya murung dan menguatirkan persoalan itu, buru-buru ia tertawa paksa. Racun teratai sudah akan mulai kamu, biar kulatih dulu serangkaian ilmu pukulan tangan kosong sambil maju beberapa langkah ke depan, ia segera rentangkan telapraknya dan mulai berlatih. Tiba-tiba Ciong Lian Hek meloloskan pedangnya yang tersoran di tunggung, ia berseru, mari aku temani dirimu bermain beberapa gebrakan pedang digetarkan dan segera terpisah mengancam beberapa bagian tubuh pemuda itu Hoa Tianhang. Melengus ke samping, telapaknya langsung ditadok ke muka, suatu pertarungan seru pun segera terjadi di antara dua orang jago lihai itu. Ilmu pedang yang dimiliki Ciong Lian Hek ganas, kajam dan telengas, setiap gerakannya cepat laksana sambaran kilat. Dengan susah payah Hoa Tianhang masih sanggup mempertahankan diri, kurang lebih setelah lewat seratus gebrakan, mendadak racun teratai yang mengeram dalam tubuhnya mulai kambuh, sekujur tubuhnya terasa lindu dan amar sakit. Dengan kambuhnya racun teratai, hawa murni yang bergolak dalam tubuhnya semakin berlipat ganas, cuma sayang pikirannya tak tenang. Menghadapi ilmu pedang Ciong Lian Hek yang cepat dan ganas benar-benar tidak sesuai beberapa saat kemudian, sebuah tabasan pedang jago bercabang itu berhasil mampir di atas bahu Hoa Tianhong, ia segera melompat mundur ke belakang sambil berseru, cepatlah pergi lari racun, pertarungan ini kita lanjutkan besok pagi saja. Dalam peristiwa yang terjadi kemarin siang, secara kebetulan saja aku berhasil lolos dari tangan Cugoan Hek pikir Hoa Tianhang di dalam hati, kejadian semacam ini setiap saat bisa jadi terulang kembali, mumpung sekarang ada kesempatan aku mesti berusaha keras untuk menahan siksaan dan berlatih giat, daripada sampai menghadapi keadaan seperti ini aku jadi bingung dan gelagapan. Berpikir sampai di situ ia segera ambil keputusan dengan menahan rasa sakit berlatih terus. Ayuh kita lanjutkan bergebrak katanya seng badan meluruk ke muka dan telapaknya langsung diayun menghantam tubuh lawan. Ciong Lian Hek putar pedang menyambut datang serangan, melihat hawa pukulan yang dipancarkan dari telapaknya Tian Lamatian bertambah kuat, sehingga mengakibatkan pedang bajanya merasa gemetar yang sangat kuat, ia jadi terkejut bercampur girang, sambil mengepos tenaga pertarungan dilanjutkan semakin seru. Puluhan jurus setelah lewat, suatu kesempatan Ciong Lian Hek melancarkan tiga jurus serangan berantai, pedangnya bergetar kencang dan secara tiba-tiba menotok dada pemuda itu. Ketika pertarungan melawan Cugoan Hek tempoh hari, pertama, ia bertarung dengan keras lawan keras, kedua, jiwanya terancam bahaya. Karena itu perlawanan yang diberikan sepuluh kali lipat lebih hebat daripada sekarang, maka ia sanggup mempertahankan diri tidak kalah. Sebaliknya keadaan yang dihadapinya saat ini jauh berbeda. Ketika pertarungan ini termasuk dalam bilangan latihan, setiap jurus harus dipatahkan dengan jurus, setiap gerakan harus dipecahkan dengan gerakan tentu saja lama-kelamaan pemuda itu tak tahan dan keteterhebat. Mendadak Ciong Lian Hek berseru dengan nada dalam, rendahkan bahu ke bawah sambil lintangkan kaki ke samping, maju menyerobot sambil kirim serangan 0-0-0-0-0-0-0-0. Hoa Tian Hang tertegun mendengar seruan itu, tapi dengan cepat ia dapat memahami seruan tersebut, sekali lagi ia menubruk maju ke muka. Tidak lama setelah pertarungan berlangsung, Ciong Lian Hek dengan gerakan yang sama melancarkan tusukan kembali ke depan, Hoa Tian Hang tidak ragu-ragu lagi, ia rendahkan bahunya ke bawah sambil geserkan kaki kanannya ke samping, sambil putar telapak ia kirim satu pukulan ke muka. Tusukan pedang Ciong Lian Hek segera mengenai sasaran kosong, dengan cepat ia melayang mundur ke belakang. Menggunakan kesempatan itu Hoa Tian Hang menerjang ke depan dan merebut posisi yang lebih baik, serangan bertubi-tubi segera dilancarkan. Pertarungan berlangsung kurang lebih satu jam lamanya dengan sebilah pedangnya Ciong Lian Hek pertunjukkan pelbagai perubahan yang tiada taranya berulang kali si anak muda itu menelan kekalahan di tangannya tapi setiap kali ia pasti peroleh pemecahan dari jurus ampun tadi, dengan demikian setelah bertarung sengit hampir satu jam lamanya manfaat yang ia dapatkan melebih hasil latihan selama tiga bulan. Akhirnya kedua orang itu berhenti bertarung, dengan sekujir badan basah kuyuk oleh air keringat mereka beristirahat dan mengatur pernapasan. Kemudian sambil mengajak Ciong Lian Hek mereka kembali ke rumah penginapan, selesai membersihkan badan dan pakaian Hoa Tian Hang masuk ke dalam kamarnya jago bercambang itu untuk berpamitan. Ketika itulah Ciong Lian Hek ambil keluar sebuah kartu undangan sambil berkata, janjimu dengan pekun gie lebih baik dipenuhi seorang diri, bisa bersahabat itu lebih baik, kau mesti sedia jalan mundur untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan ia termenung beberapa saat lamanya kemudian melanjutkan, dalam pertemuanmu dengan Jin Hian nanti, bertindaklah menurut keadaan bila kau sanggup menemukan jejak pembunuh tersebut, hal ini jauh lebih bagus lagi, mengapa begitu tanya Hoa Tian Hang sambil menerima kartu undangan tersebut. Ciong Lian Hek tidak menjawab, ia berjalan keluar dari kamar dan periksa sekejap keadaan di empat penjuru, lalu sambil bersandar di atas pintu bisiknya, berhasil mencari tahu jejak pembunuh Jin Bong berarti pula berita mengenai pedang emas ada harapan bisa kita temukan. Bila kita berhasil dapatkan pedang tersebut berarti pula ada harapan besar bagi kita untuk mendapatkan ilmu silat warisan dari Siang Teng Lei. Jika demikian keadaannya maka usaha kita membasmi kaum, iblis serta menegakkan kembali keadilan dalam dunia persilatan, pun ada harapan besar, mendengar perkataan itu, Hoa Tian Hang segera merasa darah panas bergelora dalam dadanya. Ciam Pue, kau juga percaya dengan rahasia pedang emas meskipun Ciong Lian Hek berulang kali menyatakan bahwa dia tak mau dipanggil sebagai Ciam Pue, tapi kebiasaan sukar dihilangkan dan mulut pemuda itu. Dengan wajah serius Ciong Lian Hek mengangguk. Pedang kecil berwarna emas itu ada hubungan yang erat sekali dengan ilmu silat peninggalan dari Siang Teng Lan, persoalan ini tak bakal salah lagi. Sekarang pusatkan saja seluruh perhatian dan tenagamu untuk mendapatkan pedang emas itu, mengenai masalah yang lain kita bicarakan. Kemudian hari saja aku percaya suatu ketika persoalan ini pasti akan jadi terang mengenai pembunuh dari Jing Bong, sedikit banyak aku telah memperoleh suatu gambaran ujar Hoa Tian Hong setengah berbisik. Maksud perempuan yang mencatut nama Pui Cegiok serta raut wajahnya mirip dengan pepun Gie itu bukan-bukan orang itu yang kemaksudkan jawab pemuda itu sambil menggeleng jejak perempuan itu bagai kabut di pagi hari, detik ini entah dia sudah berada di mana yang kemaksudkan adalah Pui Cegiok yang kepercayaan dari Gieok Tong Hu Jie. Dengan alasan apa kau mencurigai orang itu tegur Ciong Lian Hek dengan suasa terkejut, nak, kau mesti tahu persoalan ini bukanlah persoalan kecil yang boleh dibuat permainan, suatu tindakan yang keliru segera akan mendatangkan bencana kematian yang mempengaruhi mati hidup seseorang ketika pembunuh itu menyelesaikan jiwa Jin Bong, yang dipergunakan adalah sebilah badik mustika yang kecil munggil, kemarin sewaktu aku berada di kuilet Goan Koan, dalam paniknya Pui Cegiok juga pernah unjukkan badik mustika yang bentuknya persis sekali dengan alat pembunuh tersebut, oleh karena itulah aku menduga antara mereka berdua tentulah terkait oleh suatu hubungan yang sangat terhatia berhenti sebentar dan berpikir. Kemudian lanjutnya, tatkala peristiwa berdarah itu sedang terjadi, perahu peribadi milik Giyok Teng Hujien kebetulan pula sedang berlabuh di sungai Wong Ha'o, apakah Ciam Pui E tidak merasa bahwa kejadian ini aneh sekali eh badik mustika adalah suatu benda yang kecil dan tidak menyolok mata, tak nyana bocah ini bekerja amat peliti dan seksama, sampai urusan sekecil itu pun tidak terlepas dari pengamatannya. A'ai, ia betul-betul bernyali besar dan berpikiran teliti, bocah ini termasuk seorang calon jago yang luar biasa. Mungkin Tian punya matu dan sengaja menurunkan bocah ini ke bumi untuk melenyapkan kaum dua jana dan iblis dari kolong langit pikir Ciong Lian Hek dalam hati kecilnya. Berpikir sampai disitu ia lantas berkata, banyak peristiwa yang terjadi di kolong langit kadang-kadang kalau berada di luar dugaan orang, adu kelicikan dan adu kekejian bukanlah sifat utama dari orang kolongan kita. Kau harus bertindak dengan hati-hati, bekerja secara mantap dan seksama, utamakan perlindungan jiwa atas diri sendiri kemudian baru pikirkan usaha untuk maju ke titik sukses, jangan terlampau gegabah dan menuruti emosi hati sehingga sebaliknya malah kena dicurangi oleh pihak lawan Hoa Tian Hang mengiakan berulang kali, sesudah menepuk bahut Shin Jiok Liong ia putar badan dan berlalu dari situ. Sambil menghantar pemuda itu keluar dari kamar, Ciong Lian Hek berpesan kembali, kunjunganmu ke perkumpulan Hong Im Huyai lakukanlah menurut peraturan dunia persilatan, dengan begitu mereka tak akan turun tangan menghadapi dirimu. Aku punya dendam sedalam lautan dengan Cia Kim, bila kita saling bertebu pertarungan sengit pasti akan terjadi, maka dari itu aku pun tak akan menemui kepergianmu ini, Hoa Tian Hang mengiakan seratu mengangguk, sepeninggalnya dari rumah penginapan dia langsung menuju ke rumah makan Ki Eng Lo. Sebagai seorang jago muda yang mendapat sorotan paling tajam dari semua golongan di kota Tseo Tseo, pemuda ini dikenal oleh seluruh orang di rumah makan tersebut, ketika ia tiba di pintu depan pemilik rumah. Makan diiringi beberapa orang pelayan telah menyambut kedatangannya sambil berkata, Hoa Ya, Tek Toa Shio Chia dari perkumpulan Sien Kie Pang telah siapkan perjamuan dalam gardu Cui Witeng, silahkan Hoa Ya menuju ke situ Hoa Tian Hang mengangguk dan segera mengikut di belakang orang itu, setelah melewati tanah lapang untuk bersilat mereka putar ke dalam sebuah jalan kecil yang rimbun beberapa puluh tombak, kemudian sampailah mereka di hadapan sebuah gardu persegi delapan yang rimbun dan sejuk, dalam gardu telah disiapkan meja perjamuan. Pekun Gie dengan mengenakan pakaian serba putih duduk di sisi gardu, ketika itu ia sedang memperhatikan sepasang capung di tengah kolam teratai, Siaw Leng sambil memegang sebuah kipas berdiri di sisinya, dayang ini sedang celingukan ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Ketika Hoa Tian Hang munculkan diri di tempat itu, Siaw Leng sambil tertawa cekikikan segera berseru, Nona, tamu kita telah datang pengurus rumah makan itu maju beberapa langkah ke muka dan berseru sambil memberi hormat. Nona, Hoa Ya telah tiba perlahan-lahan Pekun Gie berpaling dia ulapkan tangannya mengundurkan pengurus rumah makan itu, kemudian dengan sikap ogah-ogahan bangkit berdiri dan berjalan menuju ke meja perjamuan. Agaknya pertemuan yang diadakan hari ini rada sedikit berlebihan pikir Hoa Tian Hang dalam bati. Sementara ia berpikir begitu, langkahnya dilanjutkan menuju ke arah meja perjamuan sapanya sambil memberi hormat. Nona, harap suka memberi maaf bila kedatanganku agak terlambat. Untuk keterlambatanmu kau harus dihukum dengan tiga cawan arak seru Siaw Leng dengan cepat sekali tertawa, kemarin malam secara gegabah dan kasar kau telah melukai pula nona kami, sebentar lagi hutang ini mesti diselesaikan pula. HMMM Sedikit tak tahu aturan tegur Pekun Gie dengan wajah berubah, apa itu kau, kau, kau. Sambil melelekan hidahnya Siaw Leng segera membungkam, buru-buru dia penuhi cawan kedua orang itu dengan arak wangi. Diam-diam Hoa Tian Hang pun memperhatikan sikap Pekun Gie, Dia lihat wajah gadis itu layu dan lemah bahkan nampak sedikit murung dalam hati segera pikirnya, serangan yang kulancarkan kemarin malam hanya menggunakan tenaga sebesar lima bagian, masa ia benar-benar terluka bibirnya bergerak hendak mengucapkan beberapa patah kata yang menyatakan permintaan maaf, tapi setelah teringat kembali akan penghinaan yang pernah. Diterima pada masa lalu, pemuda itu segera keraskan hatinya dan membungkam dalam seribu bahasa. Kecantikan wajah Pekun Gie boleh dibilang nomor satu di kolong langit, kecuali kalah setengah tingkat dari gadis yang mencatut nama Pui C. Giyok boleh dibilang gadis dua lain dalam dunia perselatan tak seorang pun yang dapat menandingi dirinya. Tampak ia angkat kepala memandang sekejap ke arah Hoa Tian Hong, lalu ujarnya, apa yang hendak kau katakan? Mengapa tidak jadi bicara? Apa takut didengar orang lain Hoa Tian Hong menggeleng, sambil angkat cawan arak ia menyahut, sanak keluarga dari Chen Pek, Cuan Lung Hiong masih tertinggal di kota Seng Ciu, asalkan tersedia melindungi jiwa mereka semua. Maka semua hutang-prihutang kita di masa yang silam ku hapuskan sampai di sini saja, sejak kini aku tak akan mencari gara-gara dengan dirimu lagi, HMMM, kesetia kawanmu terhadap keluarga Chen rupanya luar biasa sekali Hoa Tian Hong tertegun, dari nada ucapan itu dia dapat menangkap suatu perasaan lain yang aneh sekali, setelah merandek sejenak ia lantas berkata, Simpe Cuan pernah melepaskan budi terhadap keluarga Hoa kami, dan aku rasa semua orang pasti mengetahui akan kejadian tersebut. Setelah aku makan teratai racun empedu api, Encik Cian Wan Hang pula yang mengusahakan obat mujarab sehingga aku dapat terhindar dari bahaya maut, bila tiada pengorbanan darinya, dari mana aku Hoa Tian Hong bisa munculkan diri di kota Seng Ciu pada saat ini. Dari pembicaraan itu dapat terlihat betapa mesranya sikap pemuda ini terhadap diri Chen Wan Hang, perasaan tersebut sama sekali tidak disembunyikan barang sedikit pun jua. Pekun Gie segera tertawa dingin, selanya, bila aku tidak mengirim Mohsam untuk menghantar kalian melakukan perjalanan sejauh ribuan li, masih kau bisa sampai di tempat tujuan mula dua Hoa Tian Hong tertegun, kemudian pikirnya dalam hati, seandainya bukan dikarenakan tiga batang jarum beracun soh untuk siam aku pun tak akan menelan teratai racun untuk bunuh diri, andai kata aku mati keracunan itu masih mendingan, sekarang aku hidup segar bugar di kolong langit sedang teratai racun empedu api yang seharusnya ku berikan kepada ibuku sebagai obat malah termakan olehnya, siapa yang harus menyembuhkan sakit yang diderita ibu sebagai seorang anak yang berbukti kepada orang tuanya, Hoa Tian. Hang lebih mementingkan soal kesehatan ibunya daripada soal lain. Teringat akan hal tersebut terasa bencinya terhadap pihak perkumpulan Sin Kie Pang Tian bertambah tebal, sekalipun berhadapan kamu dengan seorang gadis cantik jelita bagaikan bidadari, perasaan itu sulit pula untuk disembunyikan. Sementara itu ketika perkumpulan Gie tidak mendengar jawaban dari si pemuda itu, dan segera berpaling dan berkata lagi, kemarin malam aku telah pikirkan kembali pertanyaan yang kau ajukan kepada ku rasanya sekarang aku telah berhasil memahami maksud yang sebenarnya dari pertanyaanmu itu, maksud apa tanya Hoa Tian Hang dengan alis berkerut. Bukankah kemarin kau bertanya kepada ku, adakah seseorang datang ke markas mencari dirimu? Sekarang aku sudah tahu siapakah orang yang kau maksudkan itu siapa ayahmu sudah meninggal, hanya ibumu merupakan satu-duanya orang yang kau sayang. Kalau kulihat dari sikapmu yang gelisah bercampur cemas, maka dapatku simpulkan bahwa kau tentulah merasa khawatir bila ibumu pergi ke markasin Kie Pang mencari dirimu bukan begitu tercekat juga hati Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu, dengan suara dingin segera serunya, ilmu silat yang dimiliki ibuku sangat lihai, andai kata ia benar-benar berkunjung ke Bukit Tai Pasan, maka aku peringatkan lebih baik kalian berhati-hati aduh mak benarkah Hoa Hujien selihai itu teriak siau leng tiba-tiba sambil tertawa merdu, aku jadi pingin tahu sampai dimanakah kehebatannya. Dengan pandangan dingin pekun Gie melirik sekejap ke arah dayangnya lalu angkat cawan araknya dan diangsurkan kepada Hoa Tian Hang. Pikiran Hoa Tian Hang jadi khawatir, ia tak dapat membebaskan gadis cantik di hadapannya ini seorang teman atau lawan tanpa banyak bicara, dia pun angkat cawan arak sendiri dan meneguknya setegukan. Terdengar pekun Gie berkata kembali, memang aku tahu bahwa kelihayan ilmu silatnya yang dimiliki orang tuamu dikenal oleh setiap orang, tapi kau mesti ingat bahwa setasang kepalan susah mengalahkan empat buah telapak apalagi dalam markas perkumpulan Sien Kiepang terdapat jago lihai yang tak terhitung jumlahnya, bila ibumu benar-benar berani menempuh bahaya, aku takut sulit baginya untuk keluar dari situ dalam keadaan selamat tertegun bati Hoa Tian Hang mendengar perkataan itu, hanya dia seorang yang tahu bahwa Hoa Hujien menderita luka dalam yang amat parah sehingga ilmu silatnya tak dapat dipergunakan lagi, tapi rahasia semacam ini tentu saja tidak sampai diucapkan keluar, sambil tertawa paksa segera katanya. Kalau anggota perkumpulan Sien Kiepang kalian berani berbuat kurang ajar terhadap ibuku dengan andalkan jumlah banyak, aku pun tak usah susah dua pergi mencari Satroni dengan orang lain, rasa dongkolku itu segera akan kulampiaskan di atas tubuhmu, dengan gigi aku balas gigi dengan cakar aku balas cakar, hutang baru hutang lama semuanya aku bereskan atas namamu seorang pekakun Gie segera mendengus dingin, HMM, aku nasihati dirimu, lebih baik kelepat 21 ah bunuh diriku, sebab kalau tidak, sekembaliku ke kota Senciu maka seluruh keluarga dari Chen Pek Cuan akanku bunuh sampai habis kau anggap aku tak berani mencabut jiwamu, teriak Hoa Tian Hong dengan gusar tiba-tiba ia merasa di balik ucapan gadis itu seakan-akan terselip nada pedih yang menyedihkan hati, sikapnya yang lesu dan murung pada saat ini jauh berbeda dengan sikapnya yang angkuh dan sombong di masa lampau, ia jadi heran dan untuk sesaat berdiri tertegun, keadaan pekakun Gie nampak lesu, layu dan seperti orang aras duaan, dengan kepala tertunduk dia awasi cawan araknya dengan pandangan mendelong. Lama sekali ia baru angkat kepala dan memandang wajah si anak muda itu, biji matanya yang bening secara lapat-lapat terselip kelesuan yang sangat aneh. Makin dipandang Hoa Tian Hong merasa semakin bingung, ia merasa sikap pekakun Gie pada saat ini jauh berbeda dengan sikapnya di masa silam sekarang bukan saja tidak nampak kesombongan jiwanya bahkan nampak jauh lebih halus dan lembut. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu merasa semakin bingung. Akhirnya sambil angkat cawan araknya ia berkata setengah gelagapan, aku akan menemani nona untuk minum beberapa cawan lagi, bila kau tak ada urusan lain, aku pun ingin mohon diri terlebih dulu mendengar perkataan itu. Pekun Gie angkat cawannya dan meneguk setegukan kemudian dengan nada senaknya ia berkata, aku dengar katanya ibumu sangat cantik, benarkah itu Hoa Tian Hong tidak menyangka kalau ia bakal mengajukan pertanyaan semacam itu. Setelah melengak sejenak ia mengangguk benar, ibuku memang sangat cantik. Bagaimana kalau kecantikannya dibandingkan dengan Chen Won Hong? Hoa Tian Hong segera tersenyum. Lucu amat pertanyaanmu ini, yang satu adalah orang dewasa sedang yang lain baru seorang bocah, bagaimana aku mesti membandingkannya? Haruslah diketahui Hoa Hujian adalah seorang perempuan yang amat cantik, meskipun usianya telah mencapai 40 tahun namun kecantikan wajahnya masih belum hilang lenyap. Sedangkan Chen Won Hong hanya halus lemah lembut dan menyenangkan orang, gadis ini tidak termasuk dalam golongan gadis cantik. Bila hendak dibandingkan tentu saja ia bukan tandingan dari kecantikan Hoa Hujian. Sekalipun begitu Hoa Tian Hong tidak ingin merendahkan salah satu di antara mereka berdua, sebab yang satu adalah ibu kandungnya yang sangat disayang sedang yang lain adalah teman akrabnya. Dalam keadaan begini pemuda tersebut segera ambil jalan tengah dengan tidak memberikan perbandingan dan tiba-tiba terdengar siau leng nyeletuk, bagaimana kalau Hoa Hujian dibandingkan dengan nona kami lancang amat kau ini, jangan banyak bicara seru pekun gie dengan uring duaan. Ia berpaling ke arah Hoa Tian Hong kemudian melanjutkan, tapi aku suka menyembiri dan jarang sekali mengikat tali persahabatan dengan orang lain, di hari dua biasa teman, ku hanya budak ini saja, bila ia kurang ajar kepada mu harapka suka memaafkan omongan bocah cilik kenapa mesti dipikirkan sahut Hoa Tian Hong sambil tersenyum ketika dilihatnya sepasang biji matu gadis itu sedang mengawasi dirinya seolah-olah sedang menantikan perkataan selanjutnya, terpaksa sambil tersenyum ia menambahkan, harap nona jangan marah, ibuku ibarat rembulan di angkasa sedang nona bagaikan sekuntum bunga, meskipun kedua-duanya indah namun sulit bagiku untuk membandingkannya bila di hari dua biasa perkataan itu pasti akan menggatalkan telinga pekun gie, tapi sekarang wajahnya tetap tersungging senyuman lirih, sedikit pun tidak nampak rasa tidak senang yang terlintas di atas wajahnya. Aku toh seorang budak ingusan yang tiada berharga, mana bisa dibandingkan dengan Hoa Hujian. Mungkin dengan Enci Wan Hongmu itu pun tak dapat mengimbangi apanya sih yang bagus pada diri Chin Wan Hong. Kalau dibandingkan dengan nona kami, dia belum ada separuhnya selas yao leng tidak puas. Sorot meta pekun gie berkilat ia sapu sekejap wajah Hoa Tian Hong lalu katanya sambil tertawa, perempuan yang telah dewasa toh gampang berubah, siapa tahu kalau kecantikan wajah Chin Wan Hong secara tiba-tiba berubah jadi lebih cantik daripada diriku? Hoa Tian Hong tersenyum, pikirnya, perempuan memang aneh sekali, baik dalam raut wajah maupun dalam ilmu silat, mereka selalu ingin kecantikannya melebih orang lain, ia bangkit dari tempat duduknya dan segera menjurah, katanya, karena masih ada urusan lain, di lain hari saja aku datang kembali untuk menyambangi nona wajah pekun gie yang baru saja dihiasi senyuman kegembiraan seketika berubah jadi sedih kembali setelah mendengar pemuda itu mohon diri. Hoa Tian Hong adalah pemuda yang cerdik meskipun usianya masih muda tetapi dia pandai melihat gelagat orang menyaksikan gadis itu menunjukkan rasa sedih setelah ia mohon pamit, tanpa terasa dalam hati. Pikirnya, meskipun gadis ini sombong dan agak mau menang sendiri dalam menghadapi tiap persoalan, namun bila keadaannya bisa begini halus terus menerus, dia patut diajak berteman berpikir sampai di situ timbulah rasa kasihan dalam hatinya, ia segera berkata, pagi ini Jin Hian telah mengutus orang untuk mengampaikan sebuah kartu undangan kepadaku, karena aku pun membutuhkan sejenis obat darinya maka undangan tersebut telah kuterima. Bila nona tak keberatan, aku ingin mohon diri lebih dahulu agar bisa bikin sedikit persiapan itu toh urusan nanti malam. Atau mungkin hendak pergi ke kuilet Bu Ankoan Pekun Gie adalah seorang gadis yang tinggi hati, sebelum berkenalan dengan Hoa Tian Hong belum pernah hatinya tertarik siapapun, tapi setelah berjumpa dengan pemuda itu, sedikit demi sedikit ia mulai tertarik hatinya oleh kegagahan serta ketampanannya, dalam hati kecilnya timbulah rasa cinta yang mendalam, cinta itu bersemi sedikit demi sedikit akibatnya rasa senang gadis ini terhadap pemuda itu boleh dikata jauh lebih mendalam daripada cinta dalam pandangan pertama. Rasa cinta itu mulai bersemi sejak perkenalan mereka, ketika terjadi peristiwa Hoa Tian Hong bunuh diri dengan menelan teratai racun empedu api di tepi sungai Wang Hao, gadis itu baru menyadari bahwa hati kecilnya telah terisi oleh bayangan seorang pria, dan pria itu bukan lain adalah Hoa Tian Hong. Tapi sayang semuanya terlambat, pemuda pujaannya telah bunuh diri dan kabar beritanya hanya sejak itu ikut lenyap bersama lenyapnya Chin Wan Hong serta Tiong Si Sam Hong. Ketika berita tentang munculnya kembali Hoa Tian Hong dalam dunia perselatan tersiar sampai gunung Tai Pasan, Pekun Gie merasakan hatinya senang bercampur murung, ia merasa ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan pemuda itu, tapi dia puutau antara mereka berdua pernah terikat oleh suatu permusuhan di masa yang silam, sengketa tadi seolah-olah sebuah jurang yang dalam telah memisahkan mereka berdua pada tepian yang berbeda, Hao Mi membuat hatinya jadi murung dan sedih tapi akhirnya ia dekat berangkat juga ke kota Xiuqiu untuk bertemu dengan dirinya. Hoa Tian Hong sendiri meskipun tidak dapat memahami perasaan hati si gadis, tapi ia dapat memahami perubahan sikap Pekun Gie yang amat besar serta sikap persahabatannya terhadap dia, hal itu membuat sikapnya jadi kikuk dan salah, dia ingin sekali hatinya dan berlalu dari situ, tapi apa daya hatinya terasa lemah menghadapi kaum wanita. Untuk sesaat pemuda ini jadi melongo dan tak tahu apa yang mesti dilakukan olehnya. Xiao Leng Sida yang kecil itu tidak punya pikiran cabang melihat Hoa Tian Hong hendak pergi sedang Pekun Gie ada maksud menahan, ia segera menarik tangan pemuda itu sambil menyerapnya duduk kembali di tempat semula, serunya sambil tertawa, eeei, bagaimana sih kau ini? Kok sikapmu tak tahu adat pertanyaan yang diajukan nona kami? Toh belum selesai Hoa Tian Hong tertawa getir, ia duduk ke tempat semula. Sikap kurang ajar yang diperlihatkan Xiao Leng pada saat ini ternyata tidak peroleh dampratan dari Pekun Gie, malahan gadis ini pura-pura tidak melihat. Suasana untuk sesaat diliputi kecanggungan serta serba kerikuhan mendadak pada sesaat itulah terdengar suara langkah manusia bergema datang, disusul tampaklah pengurus rumah makan diiringi seorang pemuda baju putih berjalan mendekat melihat kehadiran pemuda itu dengan mata melotot besar Xiao Leng segera berseru, ak-a-ah. Kok Kong Chu juga datang ke kotak Xiao Chiu Pekun Gie sendiri sewaktu mengenali pemuda itu sebagai Kok Si Piao, dengan alis berkerut segera alihkan biji matanya yang jeli ke arah Hoa Tian Hong. Rupanya Kok Si Piao sendiri juga telah melihat ketiga orang yang hadir dalam gardu, sambil melangkah masuk ke dalam gardu itu ia tertawa lantang dan berseru, Oh-oh-oh! Adikku manis, kenapa kau pergi tanpa pamit? Aku sampai tak enak makan tak enak tidur, kejam amat hatimu diam-diam Pekun Gie merasa amat gelesar melihat kehadiran pemuda itu, dalam keadaan serta situasi seperti ini ia tak ingin dirinya diganggu orang lain, di samping itu dia pun takut Hoa Tian Hong tak senang hati, maka setelah manggut lirih kembali dia alihkan sorot matanya ke arah pemuda si Hoa tadi untuk mengamati perubahan wajahnya. Sementara itu Hoa Tian Hong telah berpikir di dalam hatinya setelah menyaksikan kehadiran dari Kok Si Piao, Kebetulan sekali, aku memang hendak mengundurkan diri, E-e-i, siapa tahu kau datang kemari, inilah kesempatan bagiku untuk pergi dari sini berpikir demikian ia lantas bangkit berdiri dan siap memohon diri kepada Pekun Gie. Tiba-tiba Xiao Leng berseru sambil tertawa, Kok Kong Chu saudara ini bukan lain adalah Hang Po Seng Kong Chu yang pernah kita jumpai tempo dulu, sekarang ia bernama Hoa Tian Hong dan merupakan orang yang paling tersohor di kota Tseo Tseo Kok Si Piao sendiri agaknya juga sudah mengetahui siapakah Hoa Tian Hong itu, dengan alis berkerut sengaja dia amati lawannya dari atas kepala hingga sampai ke ujung kaki lalu sambil membuka kipasnya ia menyindir sambil tertawa, bisa lolos dari bencana besar, kehidupanmu kemudian hari tentu banyak rejeki, bocah keparat. Sekali goyang badan ternyata kau betul-betul sudah berubah lebih hebat dari dahulu Hoa Tian Hong berjiwa besar dan bercita-cita tinggi, setiap saat ia selalu memikirkan bagaimana caranya menumpas kaum iblis serta durjana dari muka bumi dan bagaimana caranya menegakkan kembali keadilan di kolong langit, yang termasuk daftar incarannya antara lain Bunli yang Sinkun, Pek Siao Tian, Jin Hian serta beberapa orang gembong iblis dari perkumpulan sekte agama Tong Tian Kau. Manusia-manusia sebangsa Kok Si Piao sebetulnya tidak tercatat dalam hati, tapi setelah menyaksikan kesombongan pemuda itu serta sikapnya yang begitu jumawa, tak urung berkobar juga hawa amarah dalam dadanya, rasa benci dan muak menyelimuti seluruh benaknya. Kok Si Piao sendiri sudah lama mencintai Pekung Ye, meskipun tiada kemajuan namun harapan selalu tetap ada, kini setelah dilihatnya gadis itu secara mendadak meninggalkan permusuhan dan berubah jadi bersahabat dengan Hoa Tian Hong, terutama sikap Pekung Ye yang begitu dingin terhadap dirinya serta raut wajah pemuda Si Hoa yang tampan serta gagah, timbulah rasa dengki dan cemburu dalam hati kecilnya, nafsu membunuh segera berkobar dan tanpa banyak bicara dia langsung ambil tempat duduk di dalam gardu. Hoa Tian Hong semakin naik pitam terutama setelah dilihatnya sikap maupun perkataan lawan amat tak tahu diri, tapi ingatan lain segera berkelebat dalam benaknya, ia merasa tak leluasa untuk bergebrak dalam keadaan begini. Maka sambil menekan kembali hawa gusarnya ia bangkit berdiri dan tinggalkan tempat duduknya. Pekung Ye jadi amat gelalisa segera pikirnya di dalam hati, dalam menghadapi persoalan yang kutemui pada saat ini, aku haru ambil keputusan tegas. Bila ku tampik kok si piau maka paling banter dari sahabat kita akan berubah jadi permusuhan, sebaliknya kalau aku sampai menggusarkan dirinya, mungkin sejak detik ini kami tak akan hidup secara damai, hati perempuan memang dalam ibarat saudara, terutama sekali gadis tinggi hati macam pekung Ye, bila ia tidak senang mungkin masih mendingan, jika ia telah jatuh hati maka sekalipun perjalanan dihadang oleh golok tajam pun ia tak akan balik kembali. Demikianlah, setelah mengambil keputusan ia segera bangkit berdiri dan mengejar ke sisi Hoa Tian Hong, serunya, di sebelah tenggara kota terdapat sebuah kedai makan tersohor mari aku temani dirimu makan di tempat lain saja Hoa Tian Hong terkesiap dalam hati ia merasa bangga dengan sikap gadis tersebut tetapi ia pun merasa serba salah, untuk beberapa saat ia jadi berdiri menjublak dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Kok si Piau jadi sangat malu dengan tindakan pekung Ye tersebut, sambil bangkit berdiri teriaknya keras-keras, Hian Mui harap berhenti, biar si Heng saja yang pergi dari tempat ini pekung Ye tidak menyahut, ia tarik ujung baju Hoa Tian Hong dan diajak menyingkir ke samping untuk memberi jalan lewat bagi kok si Piau. Pemuda si Kho ini adalah anak murid kesayangan dari Bu Liang Sin Kun, semula tabiatnya sangat binal dan kasar, tapi sejak ia jatuh cinta kepada pekung Ye lama-kelamaan sifatnya banyak berubah, ia jadi lebih halus dan penurut. Tapi kini setelah impian indahnya Bu Liang, terutama setelah hatinya diliputi kedengkian serta rasa kecewa munculah kembali wataknya yang buas dan kasar itu ia bersumpah hendak membalas sakit hati ini. Tatkala tubuhnya berjalan lewat di sisi kedua orang itu, mendadak ia berhenti dan melotot ke arah Hoa Tian Hong dengan sorot meto berapi-api. Wajah pekung Ye berubah hebat. Ia tahu pemuda itu mengandung maksud tak baik tanyanya dengan suara dingin, Kok Heng, di antara kita berdua hanya ada hubungan persahabatan dan selamanya tiada urusan pribadi apapun, dalam urusan hari ini jika Kok Heng masih suka memberi muka kepadaku lebih baik janganlah menimbulkan keonaran dan gara-gara di tempat ini kok si Piau tertawa dingin, hubungan di antara kita berdua toh sudah berlangsung lama, siapa suruh kau bersikap kejam lebih duh hulu sorot matanya dialihkan ke arah Hoa Tian Hong, kemudian sambil tertawa seram tambahnya, Kedatangan aku orang si Kok di kota Kengciu kali ini adalah menuntut balas bagi sakit hati guruku. Tetapi memandang di atas wajah adik pek untuk sementara waktu urusan itu telah ku kesampingkan tapi sekarang. Urusan telah jadi begini, kau si bangsa cilik pun harus memberi pertanggungan jawab kepada ku sungguh menggelikan orang ini, batin Hoa Tian Hong di dalam hati, dia lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada perintah gurunya, HMM dasar manusia rendah, sebelum dia sempat buka suara, pekun Gie telah berseru kembali dengan gusar, Kok Heng mengungkap-ungkap kejadian masa lampau bukanlah seorang lelaki sejati masalah yang menyangkut keluarga Chen telah kutangani sendiri, Bila Kok Heng merasa tidak puas, silahkan mengajukan protes langsung dengan diriku. Kok si Piau masih mencintai gadis ini dia tak ingin putus hubungan sama sekali dengan pekun Gie, tapi terhadap Hoa Tian Hong rasa bencinya telah merusak ketulang sum-sum, ia bersumpah hendak membinasakan pemuda itu. Mendengar ucapan dari gadis si Pek, ia segera tertawa panjang dan menyindir, Hoa Tian Hong, Hoa Tian Hong, tampang musih berubah tambah ganteng dan gagah, tidak tahu sampai di mana kehebatan ilmu silatmu, masa kau cuma berani bersembunyi di bawah gaun seorang perempuan dalam hati. Hoa Tian Hong tertawa geli terhadap pekun Gie pemuda ini sama sekali tidak menaruh hati, tapi setelah teringat akan sebuah pukulan Qupit Sin Chiang yang dihadiahkan kok si Piau. sewaktu berada di gedung keluarga Chin di kota Kengciu hingga hampir saja jiwanya melayang, ia jadi bangga hati melihat kegusaran orang makin memuncak, ia merasa sakit hati itu tak perlu dibalas lagi asal pemuda si Kau ini bisa dibikin naik pitam sehingga muntah darah. Meskipun demikian, ia pun khawatir bila musuhnya itu menimpakan rasa mangkel dan gusarnya di atas tubuh Chen Pek Cuan. Maka dengan wajah serius katanya, sudah lama aku mendengar orang berkata bahwa buli yang singkun paling pegang janji dan selamanya tak pernah mengingkari ucapan sendiri, kau sebagai murid kesayangannya tentu mempunyai watak demikian pula bukan kau tak usah menjebak aku orang si Kau dengan kata-kata, tukas kok si Piau cepat, kalau punya kepandayan ayuh unjukkan kelihayanmu, asalkah si bangsat belum modern, aku orang si Kau tak nanti akan mencari Chen Pek Cuan Tua Bangka itu, sebagai tamu terhormat dan perkumpulan Sin Kiepang, selama ini dia hanya berdiam terus di Bukit Tai Pasan, setelah Pek Cuan Gie pergi tanpa pamit buru-buru ia menerjang ke timur dan baru tengah hari tadi tiba di kota Chow Chiu, setelah berkunjung sejenak di kantor cabang Sin Kiepang, ia langsung menyusul kemari. Dengan begitu dia belum sampai mendengar kabar mengenai pertarungan antara Hoa Tian Hang dengan Cugoan Hek, karena itulah dalam pandangannya, dia mesti menganggap penteng musuhnya ini, dianggapnya pemuda itu bakal keok dalam beberapa gebrakan saja. Sementara itu Hoa Tian Hang telah tersenyum setelah diketahuinya Kok Sip Yau masuk perangkap, ujarnya kemudian, sulit sekali untuk peroleh janji dari mulutmu sendiri, kalau memang ingin bergebrak silahkan saudara tentukan waktu dan tempatnya, aku pasti akan datang menemui janji, Kok Sip Yau semakin naik pitam, ia tidak menanti untuk menunggu lebih lama, sambil menyapu sekejap sekeliling tempat itu serunya, ikuti diriku dengan langkah lebar ia berlalu lebih dulu dari situ. Sambil tersenyum Hoa Tian Hang membuntuti dari belakangnya, sedang pek, Kun Gie dengan mulut membungkam mendampingi di sisi pemuda tersebut. Setibanya di lapangan beradu silat Kok Sip Yau segera berhenti, melihat musuhnya datang didampingi oleh Kun Gie, ia merasa gengsinya semakin terinjak dengan penuh kegusaran, segera teriaknya, bila aku beruntung dan berhasil menangkan pertarungan ini, Hian Mo'ai tak boleh gunakan obat pemunahku untuk menolong jiwanya, pek Kun Gie mengerutkan alisnya, dari dalam saku dia ambil sebutir pil warna hijau dan segera ditimpuk ke depan. Kok Sip Yau sambut obat tersebut? Tiba-tiba ia merasa menyesal, ia merasa tidak seharusnya karena persoalan itu dia mesti bentrok dengan pepun Gie, dalam hati segera pikirnya, baiklah akan kubunuh lebih dahulu bangsat ini, kemudian akan kulihat kau bakal berubah pikiran atau tidak? Sekali gencah ia hancurkan obat itu jadi bubuk lalu disebar di atas tanah, jengeknya sambil tertawa dingin, Hoa Tianhong, kau berdiri melulu di situ, apakah hendak tunggu sampai aku orang Sip Kok turun tangan lebih dahulu HMM? Bajingan, kau memang terlalu tak tahu ada dengus Hoa Tianhong, ia maju ke muka dan segera melancarkan sebuah pukulan. Dengan tangkas Kok Sip Yau mengegos dari ancaman itu, lalu sambil tertawa dingin kembali ejeknya, aku kira ilmu silatmu telah mendapat kemajuan pesat, tak tahunya, huuhuhuh. Melulu satu jurus itu saja sambil berseru jari dan telapaknya bekerja cepat, dalam sekejap metode dia sudah kirim lima jurus serangan silat. Dengan tenang Hoa Tianhong hadapi setiap serangan lawar, sembil bertempur pikirnya dalam hati, meskipun orang ini terlalu jumawa, ilmu silatnya luar biasa juga. Dari sini dapat dibayangkan betapa lihainya buli yang singkun sang gurunya, sementara itu, para tamu dalam rumah makan tersebut berbondong dua telah penuhi sekitar kalangan tak kala mereka tahu ada orang sedang bertempur di situ, tentu saja di antara mereka terdapat pula para jago dari golongan Xin Kie Pang, Hang Im Wui serta Tong Tian Kau, suara bisik dua kedengarannya berkumandang di antara mereka sedang seluruh perhatian dicurahkan ke tengah kalangan, seakan-akan mereka sedang menikmati suatu pertempuran yang amat indah. Dalam menghadapi pertarungannya hari ini, Hoa Tianhong bersikap tenang dan sama sekali tidak terburu nafsu, ilmu pukulan Kun Siu Chitau dimainkan dengan bebas dan enteng, di antara serangan terdapat pula pertahanan yang kuat. Tenaga dalam yang ia miliki saat ini sedang berada dalam taraf peningkatan, terutama pembaruan antara hawa murni serta kadar teratai racun yang bersarang di tubuhnya telah menciptakan sesuatu kera berlatih tenaga dalam yang aneh, makin kerap ia bergerak makin pesat kemajuan yang diciptakan dalam tenaga murninya bukan saja ia tidak merasa lelah bila bertempur melawan orang kebalikannya tubuh merasa makin segar dan nyaman. Lain hanya dengan Kok Siu Chitau yang diliputi rasa dengki dan benci, ia berniat membinasakan musuhnya dalam berapa gedrakan saja, karena itu lewat beberapa jurus kemudian ilmu Kiu Pitsin Chiang dari perguruannya telah dimainkan dengan dasyat, tangan kanan menyerang dengan ilmu pukulan tangan kiri menotok dengan ilmu totokan, ia menyerang secara brutal dan penuh nafsu. Bila dibicarakan tentang indahnya gerakan serta luasnya ilmu silat, Hoa Tianhang tak dapat menangkan Kok Siu Chitau, tapi kalau berbicara tentang tenaga dalam maka pemuda kita ialah yang lebih unggul. Meskipun jurus pukulannya hanya tunggal tapi dibalik itu, terkandunglah banyak perubahan yang dasyat, ia tak pernah menyerang dengan jurus tipuan ataupun pancingan, namun walau Kok Siu Piau telah unjukkan ilmu silat macam apapun itu selalu tak berhasil merebut kemenangan. Begitulah Kok Siu Chitau kuat dalam variasi jurus lemah tenaga dalam, semakin gusar ia menghadapi pertarungan itu semakin lemah tenaga serangannya, hingga lama-kelamaan posisinya mulai nampak goyah dan terdesak bebat. Menghadapi keadaan seperti ini, Hoa Tianhang segera berpikir dalam hati, setelah Ku Siu Lek tampil ke muka, sekarang bila Kok Siu Piau kupuku roboh maka dengan sendirinya buli yang singpun bakal muncul diri, orang lain punya tulang punggung sedang aku? Bila aku kalah siapa yang akan balaskan dendam teringat pula luka yang diderita ibunya, ia jadi kesal. Hilanglah niatnya untuk bertempur lebih jauh sambil membentak keras telapraknya laksana kilat menyapu ke depan. Pukulan ini bukan saja dilancarkan dengan cepat laksana kilat, bahkan luar biasa hebatnya. Mimpi pun Kok Siu Piau tidak menyangka kalau dalam serangan yang sama secara tiba-tiba musuhnya telah menggunakan tenaga yang lebih dasyat, melihat tak ada kesempatan lagi baginya untuk menghindar, terpaksa ia putar telapak menyongsong datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Bila Aam di tengah bentrokan Yaring Kok Siu Piau merasa tubuhnya bergetar keras, lengannya jadi lindu dan kaku hingga tanpa terasa badannya terdorong mundur dua depa ke belakang. Kalau rejeki pasti bukan bencana, kalau bencana tak akan kuhindari lebih baik undang saja guru mu pikir Hoa Tian Hang dalam hati. Tabuhnya menerjau makin ke muka, telapak diayun dan sebuah pukulan kembali dilancarkan. Kok Siu Piau terkesiap, buru-buru ia pasang sisi, kuda-kuda, kemudian sepasang telapak didorong ke depan dan menerima datangnya serangan itu secara keras lawan keras?